Sudah main Instagram, sudah posting konsisten, belajar ini itu tapi merasa akun Instagramnya nggak berkembang. Nah, di video kali ini kita akan bahas 2 metrik penting untuk cek kesehatan akun Instagram kamu. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded ID, media belajar digital marketing, digital teleologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas 2 metrik penting untuk cek kesehatan akun Instagram kamu. Jadi kalau misalkan kamu di sini profesional, business owner, UMKM, ataupun content creator nih yang sedang aktifkan konten tapi merasa kayak Instagram belakangan ini kayak lagi ngambek atau lagi bete gitu kan. Alhasil, kontennya semua drop. Nah, terus apa aja yang wajib kita evaluasi dan apa indikator metrik pentingnya? Ada 2 yang akan kita bahas di video ini. Jadi, tanpa bahasa masih lagi, langsung masuk ke layar ini teman-teman. Jadi, metrik ini, kalau kita ngomongin metrik sebenarnya ada banyak teman-teman ya, panjang kali lebar ya. Tapi di video ini kita simpulkan 2, yang paling krusial. Yang pertama adalah rasio jangkauan, dan yang kedua adalah rasio follow. Nah, dengan memahami 2 metrik ini aja kamu bisa mengerti Instagram saya itu apa yang wajib dioptimasi. Apa yang kurang, apa yang wajib saya tambahkan. Kita akan bahas dari pertama, teman-teman, rasio jangkauan. Jadi, rasio jangkauan itu ada 2 ya, kalau di Instagram ya. Feed ya, feed reels ya. Instagram reels itu kan di feed ya. Terus foto itu kan juga di feed. Yang kedua itu ada story. Kita bahas dulu dari rasio jangkauan feed. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman, kita ambil data dari Rival IQ ya. Jadi, bukan saya ngomong, tapi ada sebuah lembaga, dia itu menganalisa teman-teman dan melihat. Kalau misalkan, di Instagram teman-teman, berapa sih jangkauan yang sehatnya gitu kan. Itu kan jadi tolak ukur kita kan. Kalau misalkan follower saya segini, itu jangkauan idealnya berapa? Yang sehat berapa? Itu kan biasanya mungkin teman-teman kalau belum tahu datanya kan kayak menimbang-nimbang ya. Tapi, teman-teman, Rival IQ itu melakukan penelitian berdasarkan beberapa akun ya. Kayaknya banyak sih yang melitih akun itu. Dia bilang, pada tahun 2022, nah ini 2023 belum keluar ya, karena ini masih tahun 2023 ketika video dibuat. 2021, itu jangkauan Instagram ya, katakanlah ini ya, misalkan 10.000 followers. Itu jangkauannya 20%. Jadi, kalau misalkan kamu punya followers 10.000, jangkauan idealnya, sehatnya itu di 2.000 akun ya. Kalau tahun 2022, itu 16%. Jadi, 1.600-an. Oke, ya kita tahu sendiri. Kalau misalkan kita di Instagram, posting konten secara organik, kan nggak mungkin kita bisa menjangkau semua followers kita kan. Maka dari itu, ya ini jangkauan detailnya sehat segini. Nah, jadi teman-teman coba analisa dulu. Sekarang followers kamu berapa, terus jangkauannya berapa idealnya. Jadi, kalau kamu followersnya di angka 10.000 misalkan, ya harusnya sih jangkauannya di angka seribuan. Jadi, ya itu ya, agak sedihnya gitu ya. Tapi, ya nggak apa-apa. Toh, kita posting konten kan dapat traffic secara gratis. Jadi, ya nothing to lose. Oke. Nah, saya akan berada teman-teman berdasarkan sudikasus dari akun saya. Yang mana kalau teman-teman lihat, itu followersnya di angka 105.000. Ya. Kalau kita lihat 105.000 di sini, itu idealnya ada di 8%. Oke. Jadi, 8% itu kurang lebih 8.000 sekian. Ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman. Ini aku saya lagi jelek banget ya. Jangkauannya itu, wah aduh ini di bawah 8% ya. Ini di bawah 8%, 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 ini di bawah 8%. Jadi, ya beberapa konten saya terakhir sih, memang di bawah 8% semua. Ya. Saya nggak tahu kalau akun teman-teman apakah mengalami penurunan drastis seperti akun saya atau nggak. Jadi, nanti silahkan di cek sendiri ya. Nah, terus solusinya emas kalau misalkan jangkauannya di bawah 8% gini ya. Ada beberapa solusi. Pertama, temukan winning content teman-teman dan kamu ulangi polanya. Nah, terkait ini sudah kita bahas di video kita yang lain. Nanti mungkin kita sertakan di atas ya atau di deskripsi, kamu bisa cek. Jadi, di sana saya jelaskan teman-teman bahwa kalau misalkan dalam bermain konten atau membuat konten di sosmed ya. Itu kamu harus tahu dulu nih, konten mana yang paling perform di akun kamu. Contohnya di akun saya, itu konten yang paling perform adalah ini. Saya bukain aja langsung ya. Di akun saya, teman-teman, konten yang paling perform adalah konten yang contoh copywriting untuk closing calon membeli. Nah, itu teman-teman. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini ya, contoh copywriting. Nah, saya akan kasih reelsnya aja biar kelihatan traffic. Oke. Bentar ya. Bentar. Wait, ini cukup dalam menyelamnya. It's all wireless mouse. Wireless mouse-nya low-bad. Oke, nggak apa-apa ya. Nah. Mana sih? Bentar, kayaknya di sini. Nah, ini nih ya. Kontennya menjangkau 1,2 juta orang. Oke. Nah, karena konten ini winning, saya ulangi polanya, teman-teman. Dengan membuat konten. Contoh copywriting untuk closing calon membeli yang nggak terlihat maksa. Oke. Di sini nggak ada terlihat maksa. Karena winning, saya buat lagi. Contoh copywriting untuk closing yang nggak terlihat maksa. 589 ribu lagi. Lumayan, teman-teman. Dari sini saya dapat followers lumayan. 20 ribu atau 30 ribu sekian. Oke. Nah, karena itu kamu harus mengetahui, teman-teman. Dan kamu harus melihat, winning kontenmu seperti apa. Dan kamu ulangi polanya. Ya. Dua, closing same posting jelas, teman-teman. Jadi, bukan sebuah rahasia umum ya. Namanya Medsos, namanya semua platform. Pasti ingin, apa, kreatornya itu. Posting same posting gitu kan. Kalau bisa posting sehari, 3 kali, 5 kali. Wah, lebih seneng dia. Kenapa? Karena saat dia closing same posting dan kontennya tinggi, interaksi. Itu kan membuat audiens betah berlama-lama di Instagram. Karena audiens betah berlama-lama di Instagram. Instagram dapat uang dari spot iklan. Jadi, tentu Instagram akan memboost atau mendorong konten-konten yang tinggi. Interaksi. Yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial lain. Jadi, kalau kamu. Mas, saya sudah coba salah satu. Saya sudah coba salah dua. Tapi tetap hasilnya gitu-gitu aja. Ya udah. Mau nggak mau, kamu harus multi-channel. Jadi, kayak di akunnya Breddit. Ini misalkan di Instagram-nya kurang bagus. TikTok. TikTok-nya oke, masih. Tapi, kurang bagus. Kita aktif di YouTube juga. Ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tapi, ya nggak terlalu signifikasi. Kita fokusnya di Instagram, TikTok, sama YouTube. Tapi, teman-teman lihat. Dari itu aja, teman-teman. Dari omni-channel. Itu teman-teman bisa mendapatkan traffic baru. Misalkan, di Instagram, kamu posting yang lihat cuma 100. Atau seribu lah ya. Terus, kamu posting di TikTok ini. Yang lihat katakanlah juga seribu. Artinya kan kamu sudah dapat 2.000 jangkauan. Terus, YouTube kamu posting juga seribu. Artinya kan kamu sudah dapat 3 jangkauan. Hanya dari 1 konten yang sama. Jadi, itu pentingnya, teman-teman. Manfaatkan mesos lain. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa. Dua, rasio jangkauan IG story. Jadi, kalau IG story itu yang sehat berapa? Yang sehat itu kalau kita kutip dari review IQ tadi. 10.000 ya, sampai 50.000 itu 2,5%. Jadi, kalau kita lihat ya. 10.000 x 123 x 2,5%. Wah, itu kecil banget ya. Jadi, 10.000 followers itu jangkauan isilnya 250, teman-teman. View IG story ya. Yang sehat. Minimal ya. Jadi, kalau teman-teman coba dianalisa. Apakah di bawah itu atau sudah di atas itu. Silahkan disesuaikan dengan jumlah followers masing-masing ya. Nah, kalau kita ambil, teman-teman, dari studi kasus akun saya yang sama ya. Ini genus banget ya. 400, ya, average-nya itu kalau lagi jelek itu seginian, teman-teman. Jadi, ya, 500 sampai 1.000 lah ya. Dalam waktu 24 jam ya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman. Kalau misalkan 105.000 ya. 105, 123 x 1,6%. Oh, itu harusnya di 1.600, teman-teman ya. Tapi, aku, saya tidak menjangkau segitu banyak, teman-teman. Hanya seginian aja. Kalau lagi jelek-jeleknya ya. Kalau lagi saya males IG story dan nggak ada IG story yang interaksi, itu pasti seginian. Tapi, teman-teman, kalau misalkan saya lagi aktif, gitu, kembali IG story, itu bisa meledak seperti ini, teman-teman. Tuh, teman-teman lihat ya. 18.000, teman-teman. Nah, titik ini saya merasa seperti influencer, artis terkenal, teman-teman. 13.000, 12.000, itu bisa meledak seperti ini. Nah, kenapa bisa meledak seperti ini? Dan solusinya apa? Yang pertama adalah, buat IG story yang menarik perhatian, teman-teman, dengan bercerita. Jadi, kalau teman-teman lihat, saya lihat ya, influencer atau artis-artis yang IG story-nya tinggi, itu yang pertama, dia itu selalu buat IG story yang seru, gitu. Jadi, menarik perhatian, entah itu kayak bikin cerita suri kasus lah, dia habis, ngapain, gitu kan. Terus, ada cerita-cerita yang membuat orang itu merasa kayak, wah, ini keren nih, kayak asik gitu baca IG story-nya. Nah, itu teman-teman harus buat, ya. Nah, itu gimana caranya, Mas? Itu ada kita bahas sih di video ini yang tentang storytelling, nanti kamu bisa cek aja. Yang kedua, konsisten posting 3-5 IG story yang interaktif, teman-teman, yang ini wajib. Jadi, IG story harus aktif, Instagram feed juga harus aktif, jangan salah satu. Dan yang ketiga adalah, gunakan fitur-fitur di IG story dan minta mereka membalas IG story kamu. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Replace. Oke, kalau teman-teman lihat, di konten ini, kenapa bisa viral? Karena ini, replies-nya 518, teman-teman, ya. Semakin banyak yang replies, Instagram akan melihat bahwa interaksi story-nya bagus. Oke, kalau fitur-nya, Gimana, Mas? Kayak polling AB, question box, gitu. Itu, kalau di kasus saya, ya, nggak terlalu berpengaruh signifikan untuk sekarang. Yang lebih penting adalah replies, oke. Jadi, gimana IG story kamu bisa dibalas banyak orang. Itu kuncinya, ya. Dan, ya, yang kedua adalah rasio follow. Jadi, kalau teman-teman, yang pertama, yang harus dianalasi, ya. Daya analisa adalah konsisten posting feed rasionya. Dilihat apakah jangkauannya udah sehat atau enggak. Kalau belum sehat, ya tadi, dianalisa. Entah itu dari winning content, cobain copywriting yang berbeda, desainnya mungkin, itu yang harus dilihat. Terus, kalau IG story gimana, Mas? Ya, buat IG story yang interaktif, biar bisa banyak yang reply. Nah, biasanya itu cara-cara orang itu nggak kalinya komen mau atau bales IG story ini mau. Kalau kamu mau saya spill apa. Sehingga kan orang yang bales, nih. Orang banyak yang bales. Karena banyak orang yang bales, itu view IG story-nya bisa berpotensi naik, ya. Yang kedua adalah rasio follow. Ini yang harus kamu lihat. Jadi, setelah kamu bisa memperbaiki jangkauannya, biar lebih stabil, coba dilihat. Dari banyak orang yang jangkau ini, mereka follow atau enggak? Follow rate-nya berapa? Rasio follow-nya berapa? Cara tahunya gimana? Cara tahunya adalah dengan melihat rumusnya follow di bagi profile visit x 100. Jadi, misalkan, teman-teman coba analisa aja. Selama satu bulan terakhir, katakanlah sekarang tanggal 23 Mei. Coba dari tanggal 1 bulan terakhir, ya. 21 April sampai 22 Mei. Nah, kamu lihat follow rate-nya berapa. Caranya gimana? Caranya dihitung di kalender di insight-nya. Follow profile visit, Follow, follow-nya berapa? Katakanlah di sini, misalkan ya, follow-nya 10.000. 810. Dibagi profile visit. Profile visit-nya berapa? Katakanlah di sini 15.564. Yaudah, kamu kali aja. Misalkan di sini 69%. Ini kan sehat banget, kan? Jadi itu, teman-teman harus analisa. Ini, teman-teman, yang 21 April, kamu bandingkan dengan bulan sebelumnya. 20 Maret sampai 20 April, misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya dibandingkan dengan sebelumnya. Tujuannya adalah melihat apakah akun IG kamu berkembang atau nggak. Karena kalau misalkan terjadi penurunan, ya artinya akun IG kamu nggak berkembang, kan? Karena itu kamu harus bisa menganalisa ini. Oke? Nah, idealnya berapa, Mas? Follow rate yang bagus. Sebenarnya nggak ada, sih. Ya, idealnya yang bagus berapa? Ya, harus kamu bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, kan? Jadi, kalau misalkan 20 Maret sampai 20 April itu 40%. Wah, ternyata kok 21 April meningkat, ya? Artinya bagus, kan? Jadi, akun kita berkembang. Tapi kalau misalkan terjadi penurunan, ya artinya kamu harus bisa analisa sendiri apa yang kurang. Misalkan, oh, profile visit-nya kurang. Kenapa profile visit-nya kurang? Mungkin karena kita posting konten nggak konsisten. Oh, follow-nya kurang. Nah, gimana cara memperbaiki follow ini, Mas? Agar bisa meningkat, ada beberapa cara. Yang pertama adalah buatlah bio Instagram yang lebih menarik dan menjelaskan tentang akun ini. Ya, tentunya kenapa mereka juga harus follow, juga harus dijelaskan. Contohnya kayak akun saya, nih. Bagiin konten edukasi seputar copywriting. Copywriter at upgraded, dan yuk abung kelas copywriting. Nah, di sini kan di sini jelas. Bagiin konten edukasi tentang copywriting. Sehingga, orang kalau misalkan melihat akun ini, ekspektasi mereka apa? Ya, mereka bisa belajar copywriting. Mendapatkan konten-konten tentang copywriting. Maka dari itu, itu yang harus kamu berikan kepada mereka. Apa kata-kata yang mendeskripsikan akun kamu ini? Nah, itu yang kamu harus jawabkan. Dua, highlight Instagram story, teman-teman, minimal 5 sama 6. Jadi, harus diisi ya. Ini ya, highlight Instagram story. Ini kamu harus diisi. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada highlight Instagram story, itu kayak aneh gitu biasanya, teman-teman. Jadi, ya, teman-teman harus menambahkan... Kalau misalkan, kalau nggak ada highlight ini, akunnya kayak sepi gitu, teman-teman. Jadi, ya, pastikan kamu menambahkan highlight. Tiga, optimalkan konten-konten yang kamu post, teman-teman. Perbaiki kayak thumbnail. Dan pastikan konten-kontenmu itu relevan dengan needs kamu. Jadi, thumbnail itu yang kayak gini. Ini harus diperhatikan ya, teman-teman. Karena kalau thumbnailnya nggak rapi, nggak relevan, itu, ya, dilihatnya juga nggak enak, teman-teman. Contoh ya, saya kasih. Contoh konten saya yang dulu, teman-teman. Itu, wah, jelek banget, teman-teman. Thumbnailnya, desainnya itu jelek banget. Jadi, itu yang harus... Nah, ini, kalau nggak ada thumbnail kan kayak jelek gitu ya, teman-teman. Jadi, ya, itu yang harus teman-teman sesuaikan ya. Bentar. Saya coba kasih tunjuk ya. Nah, ini, ini, ini. Nggak pakai thumbnail kan kayak... Nggak rapi gitu kan, teman-teman ya. Jadi, ya, teman-teman harus pakai thumbnail. Terus, desain. Karena Instagram itu medsos yang mementingkan visual, kamu harus perhatikan dari segi visualnya, teman-teman. Ya, pastikan visualnya itu menjual. Ya, ini. Saya kasih contoh. Bentar, ya. Agak menyelam gitu ya. Itu jelek banget, teman-teman. Dulu, konten saya. Sekarang, mending ya. Bukan, menurut saya nggak bilang bagus sih. Tapi, mending. Lebih baik lah dibandingkan dulu. Bentar, ya. Waduh, ini panjang ya. Nah, teman-teman coba scroll sendiri ya. Karena ini kayaknya kalau saya menyelam bisa makan waktu yang banyak. Tapi, kebayang ya. Thumbnail, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Ini kan nggak ada thumbnailnya. Ini nggak jelas, kan. Jadi, thumbnail itu dan visual itu punya peranan yang sangat penting, teman-teman. Dalam membuat konten di Instagram. Ya. Pastikan juga kontennya bermanfaat, teman-teman. Dan kontennya relevan dengan news, teman-teman. Ya. Dan ya, kurang lebih itu sih, teman-teman. Di video kali ini. Semoga kebayang, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa masih bingung, nggak apa-apa. Bisa dimundurin aja atau diulang-ulang videonya. Agar teman-teman lebih paham. Tapi, kalaupun masih bingung, nggak apa-apa. Komen aja di video ini. Pasti akan kita balas, ya. Tadi saya atau dari tim lain yang mungkin akan membalas. Kurang lebih, teman-teman. Itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital automation, dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Itu aja, teman-teman, dari video saya. Sampai jumpa di video yang lain.